Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nabila Zairah Vendita dari kelas 3 Saidah Khadijah Kali ini saya akan menjelaskan keistimewaannya sholat rawih Ramadan telah tiba, umat muslim diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa selama bulan suci itu Selain berpuasa penuh selama sebulan, umat muslim juga disunahkan untuk melaksanakan sholat rawih Apa itu sholat rawih? Istilah rawih berasal dari bahasa Arab, yakni tarawihah, yang memiliki arti istirahat Sholat rawih adalah sholat sunnah yang mengerjakan dilakukan hanya di malam-malam bulan Ramadan Sholat rawih ada 20 rokaat dan 3 rokaat sholat widi Selain itu ada keistimewaan menjalankan sholat rawih Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim Bismillahirrahmanirrahim An'abi Hurairata radiyallahu an'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahwa artinya dari Abu Huraira radiyallahu an'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang sholat di malam di bulan Ramadan, sholat rawih dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Nisjaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Masya Allah luar biasa sekali keistimewaan menjalankan sholat rawih Sholat rawih merupakan ibadah yang ada pada bulan Ramadan namun tidak ada pada bulan lainnya Meskipun ibadah sunnah, sholat rawih menawarkan ganjaran yang luar biasa dan memiliki banyak keutamaan yang bisa mendatangkan berkah Berikut beberapa keutamaan dari sholat rawih Yang pertama, diampuni dosa terdahulu Yang kedua, melampangkan rezeki Yang ketiga, pahala berlipat ganda saat berjamaah Demikian tadi penjelasan mengenai keistimewaan melaksanakan sholat rawih di bulan Ramadan yang sangat luar biasa Oleh karena itu, mari melaksanakan sholat rawih dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Sekian dari saya, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!